Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Canva di PC ataupun di laptop untuk mendesain berbagai macam kebutuhan publikasi atau promosi kita. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat. Dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited, itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tim bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal desain mendesain, dewasa ini dalam pemasaran digital marketing lewat sosial media ya, teman-teman. Itu yang namanya desain grafis itu sudah menjadi apa ya aku bilang, sudah menjadi kebutuhan pokok. Bahwasannya kalau kita cermati postingan di Instagram, di Facebook, ataupun media sosial yang lain, itu sedikit banyak tidak terpisah dari dua hal. Satu itu foto, fotografi, terus yang kedua itu adalah komponen desainnya. Nah, kombinasi keduanya saat ini cukup dibutuhkan untuk strategi konten marketing. Sebetulnya ada video juga ya, teman-teman. Jadi foto, elemen desain, dan juga video. Nah, desain grafis ini biasa banget saat ini dipakai untuk mempercantik ataupun untuk mendesain sebuah konten di sosial media, baik itu berupa visual ataupun yang berupa fotografi. Nah, di video kali ini saya akan memfokuskan untuk memberikan tips bagaimana cara menggunakan kanva untuk mendesain publikasi berupa visual ya, tentu saja. Ini bisa berupa poster ataupun bisa berupa postingan Instagram ataupun story. Nah, teman-teman bisa mendesainnya itu lewat kanva. Kanva ini aku bilang salah satu tool yang cukup apa ya, cukup sederhana. Karena basic kita tidak perlu menginstallnya di PC kita, karena dia basicnya adalah web-based. Jadi, kita mendesainnya lewat website si kanva.com. Nah, di sana kita bisa mendesain berbagai macam kebutuhan publikasi. Setelah itu bisa kita download dan kita upload ke media sosial kita. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja teman-teman, silakan teman-teman buka laptopnya teman-teman. Langsung buka browser. Langsung saja teman-teman buka yang namanya kanva.com. Seperti yang aku bilang tadi, kanva ini itu bisa kita gunakan untuk mendesain berbagai macam kebutuhan publikasi kita. Nah, di sana teman-teman bisa mendapati beberapa template yang sudah disediakan oleh kanva untuk kepentingan kita. Misalnya kita mau mendesain presentasi, teman-teman bisa menggunakan beberapa template yang sudah disediakan oleh kanva untuk mendesain presentasi kita. Misalnya teman-teman butuh untuk mendesain bahan untuk postingan media sosial. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan beberapa template yang digunakan atau disediakan oleh kanva ini. Mulai dari postingan Instagram, terus juga kiriman Facebook, cerita Instagram atau story Instagram. Misalnya teman-teman juga bisa bikin status WA ataupun foto sampul Facebook dan berbagai macam kebutuhan publikasi untuk media sosial kita. Nah, enaknya di kanva ini selain juga berupa visual teman-teman, teman-teman juga bisa membuat video-video pendek berupa motion grafis lewat fitur atau beberapa template yang disediakan oleh kanva itu sendiri. Nah, saya sendiri cukup lama menggunakan kanva ini untuk mendesain berbagai macam kebutuhan publikasi saya. Nah, ini beberapa contoh hasil desain yang sudah saya gunakan atau sudah saya desain menggunakan kanva. Mulai dari sampul untuk thumbnail untuk video di YouTube, terus juga untuk bikin logo atau apa ya aku bilang, ya logo untuk di-upload di Play Store, terus juga bikin apa ya aku bilang, semacam slider. Kalau di Play Store itu teman-teman sebelum menginstall sebuah aplikasi, biasanya kan di bawahnya itu ada desain promosinya. Nah, itu juga saya desain lewat kanva dan berbagai macam kebutuhan publikasi yang saya perlukan untuk yang namanya promosi. Nah, ini semuanya relatif saya gunakan kanva ini dan mendesainnya tentu saja lewat laptop ataupun PC. Karena untuk beberapa bahan yang saya upload secara digital, saya lebih nyaman menggunakan si kanva ini. Karena tidak harus membuka aplikasi yang kita tanam atau kita install di laptop, kita cukup buka browsernya dan kita bisa mendesain sesuka kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Namun kalau untuk kebutuhan cetak, biasanya saya tetap pakai Photoshop ataupun pakai yang namanya Corel Draw. Tetapi teman-teman jika ingin menggunakan kanva, sebetulnya juga tidak menutup kemungkinan, itu bisa dan sangat bisa sekali hasil desain di kanva ini teman-teman cetak dalam bentuk printout. Jadi sebetulnya bisa saja. Namun kalau saya untuk kepentingan yang cetak ini masih menggunakan si Corel ataupun Photoshop. Nah teman-teman bisa langsung pilih template yang sudah ada di kanva. Basic ini banyak yang gratis, namun juga ada yang berbayar. Nah selama ini saya lebih banyak pakai yang gratis. Selain menggunakan template yang ada di sini, sebetulnya kita juga bisa pakai atau mendesain publikasi atau untuk kepentingan postingan itu berdasarkan yang namanya kanva sendiri. Ukurannya bisa kita setting. Kita bisa pakai ukuran khusus. Nah ukuran khusus ini itu untuk kebutuhan yang namanya, kita bisa ini lah, bisa bikin ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Namun jika kebutuhannya itu untuk postingan Instagram, teman-teman bisa pakai template yang sudah ada. Nah si kanva ini menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Mulai dari yang berbayar dan juga banyak yang gratis. Kalau saya biasanya pakai yang gratis karena memang yang disediakan oleh kanva ini menurutku cukup banyak ya yang bisa kita pakai dan tidak harus membayar. Nah teman-teman kalau pengen bikin poster atau postingan di Instagram, teman-teman bisa pilih nih template-template yang sudah ada di sini. Nanti tinggal kita edit pakai foto-foto kita. Nah misalnya kita mau bikin poster promosi. Promosi untuk hari kemerdekaan. Misalnya kemarin ya, 17 Agustus kita bikin promo khusus untuk hari kemerdekaan. Atau nanti hari pahlawan. Nah teman-teman bisa bikin atau pilih template yang ada di sini. Nah misalnya di sini saya mau bikin poster untuk program promo. Nah saya pilih template yang ini. Tinggal teman-teman klik ya template-nya. Nah kalau sudah seperti ini, ini semuanya bisa diganti teman-teman dari mulai gambarnya, fotonya ya, terus tulisannya, dan beberapa ornamen ini bisa teman-teman custom. Nah misalnya saya pengen mengganti tulisan ini. Teman-teman tinggal double klik aja di situ. Teman-teman bisa ganti sesuai dengan tulisan yang teman-teman inginkan. Misalnya promo khusus. Terus bawahnya ini saya ganti kemerdekaan. Nah habis itu fotonya ini teman-teman itu bisa teman-teman ganti. Caranya gimana? Tinggal teman-teman klik aja. Teman-teman delete. Nah ini kan kosong jadinya. Nah teman-teman bisa isi dengan foto produk teman-teman. Cara nge-uploadnya gimana? Teman-teman masuk ke fitur unggah. Nah disana kalau teman-teman itu sudah punya beberapa foto yang di-upload, teman-teman bisa pilih dari foto-foto yang sudah ada di galeri. Nah teman-teman bisa pilih disana kalau sudah meng-upload foto sebelumnya. Namun kalau mau nge-upload baru gimana? Teman-teman klik unggah media. Pilih unggah dari perangkat. Nah disini teman-teman bisa cari foto mana yang mau digunakan. Nah cari aja teman-teman foto produk mana yang mau teman-teman pakai atau teman-teman gunakan. Nah misal saya pakai beberapa contoh produk disini. Misalnya saya pakai produk ini deh. Nah tinggal di open. Maka si Canva akan mengunggah atau meng-upload si foto tersebut. Setelah ter-upload seperti ini teman-teman tinggal klik itu langsung masuk ke dalam lembar kerja. Habis itu teman-teman klik aja si fotonya. Klik ditahan ya terus digeser. Nah digeser sampai masuk ke posisi seperti ini. Nah itu artinya produknya sudah masuk. Tinggal kita set tata. Kita susun agar lebih pas. Tinggal double klik aja teman-teman. Habis itu teman-teman bisa geser. Kalau kurang gede teman-teman bisa tarik seperti ini. Digeser-geser. Dipasin agar sesuai dengan yang namanya frame yang sudah disediakan di template ini. Setelah kira-kira pas teman-teman double klik aja di luar dari foto itu. Nah ini gambarnya sudah ganti teman-teman. Nah disini saya pengen ngasih tulisan diskon 17%. Nah caranya teman-teman tinggal klik aja itu yang ada di tulisan putih di template merah ini. Teman-teman double klik aja. Nah teman-teman tinggal ketik diskon 70%. Nah ini kan tulisannya kecil. Nah teman-teman bisa gedein. Caranya sama di klik aja yang di tulisan itu. Terus kita bisa tambah gede kan tulisannya. Wah diskonnya kok 70% ya kebanyakan. Maksud saya diskonnya 17%. Nah saya edit lagi ya teman-teman. Nah promo khusus kemerdekaan. Diskon 17%. Nah teman-teman disini masih ada slot nih. Biar orang langsung bisa ngontak kita. Nah kita bisa masukin nomor kita disini. Tinggal double klik aja. Kita ganti dengan nomor handphone kita. Misalnya 08562729355. Nah ini juga sama. Ini juga bisa kita atur besar kecilnya font. Nah teman-teman tinggal gedein aja. Dan habis itu disusun agar lebih rapi ya teman-teman. Ini juga rata kanan kirinya juga bisa diatur. Lewat fitur yang ada di atas ini. Ini besar kecilnya juga bisa teman-teman atur. Pokoknya teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan dan nyamanya teman-teman. Nah ini bisa kita geser juga. Nah kalau sudah seperti ini. Ini misalnya posternya sudah selesai gitu ya. Mau kita posting ke akun Instagram kita. Nah habis ini tinggal teman-teman klik unduh. Nah di klik unduh ini teman-teman pilih yang PNG. JPG juga bisa ya. Kalau mau di cetak teman-teman pilih PDF. Tapi kalau untuk di posting di Instagram saran saya pilih yang PNG aja. Habis itu teman-teman klik unduh. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah kalau sudah selesai ini itu artinya bahannya siap kita gunakan untuk posting di Instagram. Nah ini coba kita buka ya. Nah ini bahan kita. Ini langsung bisa kita posting di Instagram. Caranya cukup mudah teman-teman mendesain pakai Canva ini. Apalagi teman-teman bisa menggunakan template khusus yang sudah disediakan di sana. Tinggal ganti tulisan, ganti foto, dan mengedit beberapa ornamen kecil-kecil. Nah teman-teman tinggal mempraktekannya aja. Nanti teman-teman sudah bisa bikin bahan promosi lewat yang namanya Canva. Bukanya ya, ngeditnya. Itu lewat PC ataupun laptop. Nah sebetulnya bisa dikerjakan lewat HP juga. Nah next akan saya bikinkan tutorial khusus cara ngedit Canva atau membuat poster di Canva lewat handphone. Selain itu nanti juga akan saya praktekin kalau misalnya kita mendesain dari Canva kosongan. Nah gimana caranya bikin poster dengan Canva kosongan dan kita bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah itu saja teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Mamsafi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax